setelah metode penelitian adalah definisi operasional definisi operasional adalah apa? informasi ilminya yang akan membantu penelitian lain berupa apa? definisi variabel-variabel datanya jadi definisi variabel datanya di tugas yang hasil salah satu mahasiswa ini menyebutkan bukan sekedar di jurnal itu ada tulisan definisi, terus di copy paste apa itu definisi operasional salah ya, definisi operasional tadi Bruno sudah jelasan lagi informasi ilminya yang memberikan gambaran kepada peneliti lain, berupa apa? variabel-variabel yang dipilih peneliti dalam penelitian ini, gitu ya disini apa? di jurnal ini, dia menyebutkan menentukan tarif optimum berdasarkan apa saja? biaya operasi kendaraan kapasitas angkut kendaraan kemudian hari operasi kendaraan gitu ya, jadi menyebutkan tiga variabel itu kemudian dijelaskan apa yang dimaksud dengan biaya operasi kendaraan apa yang dimaksud dengan kapasitas kendaraan apa yang dimaksud dengan hari operasi kendaraan gitu ya Bruno yang sengaja tidak menjelaskan secara detail karena jurnal ini masih didapat kalian gunakan untuk final project nanti jadi di kontrak awal perkuliahan Bruno Bruno udah di kontrak yang kalian tanda tangani sebagai perjanjian perkuliahan disebutkan final project berupa perancangan aplikasi salah satu metode yang akan beranjian share ke kalian di mata kuliah metode no mari gitu ya salah satu saja ini boleh pakai jurnal ini jadi ya boleh ngelancang sendiri ya pakai kasus pakai data sendiri atau menggunakan data-data kasus yang ada di artikel orang lain artikel peneliti lain gitu ya disini ada biaya operasi kendaraan kapasitas angkutan kendaraan halaman 9 10 11 gitu ya definisi operasional kemudian dianalisa masalah analisa masalah sudah mengadil ke isian pembahasan isian pembahasan seperti apa dijelaskan semua disitu gitu ya apa dijelaskan jadi biaya biaya operasional kendaraan itu terdiri atas apa disini disini disebutkan terdiri atas biaya tetap dan biaya variable terus biaya tetap yang seperti apa biaya variable yang seperti apa kemudian pembangunan persamaannya atau modelnya dengan menggunakan apa disini disebutkan di halaman keempat di halaman keempat dia menyebutkan dengan menggunakan regresi linear polinom regresi linear polinom dengan menggunakan regresi linear polinom disini dia menyebutkan di halaman ke 9 di halaman ke 9 ini ya di halaman ke 9 ada regresi polinom memperoleh nilai ABC dengan apa dengan inverse dengan determinan dengan metode kramer setelah memperoleh fungsinya kemudian mencari biaya operasi kendaraan diturunkan mencari nilai pendekatan biaya operasi kendaraan dengan menggunakan metode Newton dijelaskan detail di analisa masalah kemudian di kesimpulan kesimpulan apa berupa kesimpulannya gimana aplikasinya apakah aplikasinya itu menghasilkan keakuratan berapa persen disini disebutkan ada keakuratan dari dari biaya operasional yang sebenarnya jadi dia menggunakan data tahun berapa kemudian dibandingkan di hasil data ujinya dibandingkan apakah cocok jadi datanya mundur jadi misal di penelitian ini tahun 2019 2019 berarti disana sudah ada data tarif optimum dengan menggunakan rata-rata data tarif optimum menggunakan rata-rata dibandingkan dengan data optimum dengan menggunakan metode Newton jadi dibandingkan hasil tarif optimum menggunakan sistem lama dengan aplikasimu dengan menggunakan metode Newton sampai disini tetap di rumah jaga kesehatan semoga semuanya diberikan kesehatan doakan berana juga untuk selalu sehat gitu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.